Tribuners, inilah cerita korban selamat dari Tanah Longsor Tambang Emas, Bengkayang, Kalimantan Paran. Warga Kabupaten Samba, Sapuat menjadi salah satu di antara korban Longsor Tambang Emas di Kinante Kejamatan Lembah Bawang, Kalimantan Paran. Longsor yang terjadi pada Kamis, 15 September 2022 malam itu, membuat kaki kanannya mengalami luka. Kepada Tribun Pontianak, Sapuat menceritakan dia bersama sekitar 60 penambang emas tradisional lainnya, memang memulai kerja pada malam hari. Mereka memulai aktivitas setelah pekerja tambang dari pemilik lahan pulang. Lokasi tambang sendiri adalah bukit yang tanahnya dikerung. Menurut Sapuat, sore sebelum kejadian cuaca memang hujan. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Paran, hujan reda. Para penambang emas tradisional kemudian mempersiapkan diri menuju lokasi tambang yang berjarak sekitar 200 meter dari pondok mereka menginap selama bekerja. Tidak seperti biasanya, pada malam itu, Sapuat dan penambang emas menyaksikan kilauan emas di tanah bekas kerukan pekerja pemilik lahan. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Paran, saat penambang fokus bekerja, tiba-tiba tanah bukit di atas mereka menambang runtuh. Longsoran tanah itu menyerempet kaki karena Sapuat. Longsor itu menimbun belasan pendulang emas, termasuk Sapuat yang kakinya terserempet tanah hingga dia tak sadarkan diri. Sejumlah penambang lainnya panik dan memberikan pertolongan kepada korban yang tertimbun longsor. Sapuan berhasil dievakuasi dan diantar pulang malam itu juga, menuju kediamannya di desa Seranggam, kejamatan Selakau Timur. Selamat menikmati. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.